Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari kolamdigital.com Kali ini saya akan mendemokan kepada Anda bagaimana cara membuat video promosi hanya dengan memanfaatkan powerpoint Ya jadi kita akan contoh bikin video promosi yang seperti ini Selamat datang di website kami, kami siap untuk Anda untuk memiliki perangkat tembakan Oke, nah jadi untuk templatenya Untuk templatenya yang ini tadi, untuk jenis video yang seperti ini tadi Saya hanya memanfaatkan dari aneka template yang sudah disediakan oleh Live Video Debit Jadi pastikan Anda miliki templatenya di kolamdigital.com slash livevideodebit Dan saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara kita membuat step by step videonya di video tutorial kali ini Dan pastikan juga Anda like, komen, dan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan update video Yang lain Oke, kita lanjut ke pembuatan video tutorialnya Nah jadi kita nanti akan memanfaatkan salah satu template dari video explainernya Debit Ya jadi disini Selamat datang di website kami, kami siap Nah ini langsung nanti masuk ke slide yang kedua dan ini untuk yang slide yang ketiga Nah untuk orangnya bagaimana? Orangnya nanti akan kita bahas juga bagaimana cara menginsert videonya Jadi di bagian orangnya tadi itu adalah untuk versi di modul yang ke-11 Nah jadi di modul yang ke-11 Anda akan mendapatkan 367 video footage Nah jadi ada 367 video footage yang berformat green screen Seperti apa itu Kalau kita lihat pada bagian sini Misalnya yang saya gunakan itu adalah bela Jadi ini sudah saya duplikan untuk bela yang versi yang ketiga Selamat datang di website kami, kami siap membantu Anda untuk menemukan penawaran Atau Anda bisa mencek yang lain Nah tapi jika Anda kesulitan untuk mencek ya skrip-skrip apa aja yang sudah ada Jadi kita bisa buka di bagian halaman akses produk ya Klik pada bagian tadi di Debit calendar Ya jadi ke bagian sini ada skrip Nah jadi kalau kita klik modul 12 nanti akan muncul Tab baru dan kita bisa klik pada bagian skripnya Dan utamanya ada untuk client name-nya ini pada bagian sini Bisa kita klik Lalu itu ada call to action utama ya yang ada di masing-masing Biasanya ini ada di outfit yang satu Ya jadi kalau kita lihat pada bagian sini ada outfit ada 18 skrip Pada bagian sini ini Dinda juga outfit 1 Nah ini juga ada beragam ya Nah jadi yang jelas itu ada pada bagian call to action Jadi kita lihat pada bagian ini kodenya Nah coba misalnya kita lihat beli 1 gratis 1 hanya hari ini Nah ini LTE nah ini yang CTA 20 berarti kalau kita lihat CTA 20 naik ini Nah kan jadi seperti ini Hanya hari ini saja yang seperti itu Nah jadi itu adalah pada bagian call to action Ya sedangkan kita juga bisa mendapatkan bagian sini Additional script contoh misalnya yang Tiara Kita bisa miliki additional script untuk Nah ini jual mainan anak Yang LTE 18 berarti kita cari Tiara Ya kita cari Tiara Lalu outfit 1 yang 18 LTE 18 Nah Ini kalau CTA 18 Oh ini call to action ya Yang LTE app ya Yang additional Nah ini Nah ini Nah Oh ini masih CTA ya 18 LTE Nah ini LTE app CTA 18 Wah sebentar ini kok Enggak ada Kok LTE FV 18 Coba kita cek Nah ini Nah ini CTA 18 Ini LTE app CTA 18 Karena ada banyak sekali Nah Saya ulang ya Nah ya ternyata ada di bagian atas tadi Saya maaf ya Karena ada banyak sekali Jadi kita Kadang-kadang kebingungan loh Nyari Nah makanya tadi kita bisa buka di bagian script Ya di bagian script bisa kita buka Untuk mencari bagian konten yang akan kita inginkan Di sini ada mainan anak Berarti kalau kita klik pada bagian Aji Nanti di bagian sini ada working space dan lain sebagainya Ini alesai Kita pakai yang bela tadi Ya kita pakai bela untuk yang Contoh di bagian video ini Nah selamat datang di website kami Itu ada pada bagian LTE F yang 3 Ya jadi ada pada bagian ini bela Ya Lalu kita cari pada bagian yang LTE LTE F CTA Nah jadi ada LTE F CTA Terus ada yang LTE F Berarti ini additional script Nah jadi yang seperti itu Nah jadi kita gunakan yang 3 Kita ke bela Outfit 1 Ini duplikat dulu Ya biar nggak kehapus Selanjutnya kita buka yang namanya VLC player Untuk ngextract audionya Nah jadi ini VLC player silahkan download ini gratis Lalu kita ke bagian media Kita ke bagian convert Atau save Add kita cari file-nya Ya lalu kita tadi cari yang bela 3 Open Lalu kita ke bagian convert And save Lalu kita convert Ini pilih pada bagian sini Audio MP3 Kita browse Di mana nyimpannya Kita ketikan audio Lalu dot MP3 Udah itu dulu Kita save Lalu kita start Udah Sekali aja Nah jadi dia akan muncul pada bagian sini Nah jadi kita udah ekstrak audionya Ya udah ekstrak audionya Lalu kita buka powerpoint Kita bikin powerpoint yang baru Oke Pada bagian sini ini Biasanya saya ubah ke blank Lalu kita ke bagian desain Slide size Kita atur Untuk ukuran Full HD Biasanya saya ngatur di bagian widthnya 20 Untuk hacknya itu 11.25 Kita oke Nah sudah Dan kita akan memanfaatkan Salah satu template Yang ada di modul 1 Untuk video add explainer Kita gunakan Untuk template Yang gadget Nah jadi yang gadget Kita gunakan Dan kita akan copy 3 slide ini Nah 3 slide ini aja Kita copy Lalu kita presentation Dan pastikan pada bagian sini Pastinya yang di tengah nih Ya Biar template Dan lain sebagainya Nggak berubah Nah sudah Ini ada Ada musiknya Ya nggak apa-apa Atau bisa kita sembunyikan Nggak dipakai Tapi kita sembunyikan Oke Sudah Lalu Kita masukkan Audionya yang tadi Nah audionya yang ini tadi Kita klik pada bagian sini Kita masukkan sini Lalu atur Pada bagian sini Di bagian playback Atur automatically Play cross Slide Lalu kita ambil animation Pilih pada bagian With previous Atur menjadi 0 Nah jadi dia Kalau di play Selamat datang di website kami Nah bisa seperti itu Dan kita untuk ganti textnya Kita ke bagian tadi Yang scriptnya Nah berarti yang di bagian awal Yang ini Selamat datang di website kami Kita copy Ctrl A Home Klik pada bagian sini Sudah Atur dengan formatnya Upper case Kecilkan Oke Misalnya terlalu mepet Kita bisa klik pada bagian sini Ini multiple Atau kita bisa Exactly ini Kita ganti Misalnya 88 Oke Nah seperti itu Sudah Lalu pada bagian sini Ini kita ganti lagi Kami siap membantu Anda Untuk menemukan Misalnya seperti itu Kita block Pastinya sini Upper case Exilkan Nah ini perbesar sedikit Nah ini rata tengah Atur Oke Ininya terlalu mepet Tadi 88 Strictly Kasih 88 Oke Kalau terlalu jauh Misalnya 80 Ya standar Udah Nah lalu Misalnya ini terlalu mepet Kita bisa Terlalu lebar Nah ini Ya Nah udah Pada bagian sini Ini kita sembunyikan dulu Opalnya untuk transisi Nah Ini pada bagian sini Ini kita ganti Tadi Tuliskan Penawaran terbaik Lalu kita tuliskan Selamat website Kita miliki Kita kecilkan Ya Ini agak diperbesar Supaya lebih nonjol Kita teret Iya Nah ini bisa dipercewakan Lagi sedikit Selebar Nah iya Nah Udah Lalu Kita tinggal Nyesuaikan Durasi Waktunya yang ini Nah kalau kita play Selamat datang di website kami Nah Sebelum dia selesai Kata kami nya Dia udah hilang Jadi Kita bisa Munculkan Pada bagian sini Animation Animation pen Ini kita bisa tambahkan Untuk hilangnya ini Misalnya kita tambahkan Jadi Satu Tiga Atau Satu Satu dua deh Nah berarti pada bagian sini Untuk out nya juga kita tambahkan Berarti di bagian sini Satu dua Nah ini berarti kita Kita perpanjang durasinya Nah Nah jadi kalau kita play Selamat datang di website kami Nah bisa seperti itu Lalu Yang seperti ini juga bisa kita tambahkan Ini bisa kita tambahkan Agak lebih lama Misalnya di Satu lima Nah ini juga berarti Ini nanti Satu lima Biar out nya berengan Nah ini berarti kita tambahkan Ya Oke Nah ini Kalau ini Dia gak berubah Oke Nah untuk melihatnya Slideshow Kita Preview Ya Selamat datang di website kami Kami siap membantu anda Untuk menemukan tala lantai Oke Nah jadi seperti itu Ya Nah ini Kalau kita export Dia pasti ada di tengah Sedangkan kita mau Nyisipkan videonya Di samping Lalu ini kita blok dulu Seluruhnya Nah ini kita geser ke samping Klik tahan geser Oke Biar nanti ada Jedak Di sisi Ya Biar kita masukkan Sisipkan orang Ya Nah ini Kalau kita apply Nah ya Nah ini juga kita bisa Seleksi Control A Kita geser sini sedikit Nah ya Kalau kita play Sekali lagi Selamat datang di website kami Kami siap membantu anda Untuk mengetahkan Oke Nah jadi Untuk biar Biar ada hilangnya Nanti kita kasih Oval nya ini Nah itu Untuk transisi Di sini Di sini Berarti dia tadi Agak lebih lama Ya Agak lebih lama Maka ini kita Tambahkan Berasinya Misalnya Tiga Tiga aja deh Tiga Bagian sini Berarti Tiga Satu Oke Kita play sekali lagi Untuk mencek Selamat datang di website kami Selamat datang di website kami Kita cari di bagian sini Ini Iya Kita bikin folder Baru aja Preview Sample Oke Dan bagian formatnya ini Kasih ke bagian Windows Media Player Ya saya biasanya export ke WMP dulu Bukan ke MPEG 4 Kenapa Karena biasanya Kalau ke MPEG 4 Biasanya ada glitch dan lain sebagainya Maka saya biasanya ganti ke Bagian WMP aja Oke Nah ini proses render Ya proses render Nah udah selesai Kita cek Di bagian Foldernya tadi Ya Kita cek Nah ini Hasilnya Selamat datang di website kami Kamu siap membantu anda Untuk membuat Tawaran tambahin Oke Hilang Sep Nah Seperti itu Nah Jadi Untuk sampelnya udah selesai ini Kita tinggal menambahkan Untuk videonya yang ini tadi Yang tiga Nah pertama Saya Akan memanfaatkan Aplikasi Tambahan Yaitu Camtasia Nah jadi Saya masukkan dulu Pada bagian sini Untuk Video Camtasia nya Nah jadi video yang Gallery si Bella ini Saya masukkan ke bagian Camtasia Lalu kita edit Dengan cara pada bagian visual effect Kita ambil Remove color Klik tahan geser Pada bagian sini Ya Lalu kita klik pada bagian sini Colour nya Kita ambil Misalnya Jangan terlalu terang Atau jangan terlalu gelap Ambil yang sedang-sedangnya aja Nah udah Lalu kita juga bisa atur Pada bagian tolerance Ya Karena bagian sini Masih ada Sedikit kalau kita lihat Bisa juga kita menambahkan Nah ini Ini untuk mengatur warna Ya Nah ini Terus bagian softness Dikecili sedikit Atau di bagian infat Kita bisa lihat nih Ini masih ada ya Nah ini Berarti kita hilangkan Nah Nah berarti pada bagian sini Udah hilang Ya Nah jadi Kita tinggal sisipkan Ke bagian yang sampel Yang jadi Udah jadi tadi Klik tahan Geser ke bagian media filenya Kamentasi ya Ya Nah ini biar Audionya gak ke double Klik kanan Kita separate audio Nah ini kita bisa delete aja Audionya Nah ini bisa-bisa play Ya Audio tadi diseperate Dari audionya Si video ya Karena saya lupa Hilangkan Nah ini kalau kita play Pada bagian sini Nah ini Masih ada Nah geser sedikit Nah Kita juga bisa menambahkan Misalnya kita nambahkan Shadow Pada bagian sini Tadi kita ambil drop shadow Kasih ke orangnya Ini tadi Kita kasih ke samping Si offset Blur Pastinya di tebelin Nah biar ada bayangan Seolah-olah ya Nah Atas itu Oh ya kebawah aja Warnanya warna hitam Oke Nah udah Nah jadi kalau kita play Audionya misalnya terlalu kecil Klik dua kali Atau klik Ada bagian sini Ini edit audio Ini kita bisa berserakan sedikit Sudah Lalu kita juga bisa Menyesipkan Musik Ya Contoh ke bagian sini Kita cari musik Ya kita cari Misalnya yang ini Kita insert sedikit Nah ini Misalnya saya ambil Yang Agak lebih keras Sedikit Nah ini Musiknya berarti Nanti kita Cutnya di bagian sini Sini Oh ya nih Sini aja Cut Slate Dihapus Nah udah Musiknya kecilkan sedikit Biar enggak Maka Enggak nutupin audio Oke Kita play Sini Selamat datang Di website kami Habis yang baru ada Bumur Nah Ya Cuman hilang gitu aja Enggak Enggak ada animasinya Kita bisa klik pada bagian behavior Ya Kita bisa ambil Ya contoh misalnya Saya gunakan yang ini Nah atau pada bagian sini Kita tinggal bisa ganti Ya gunakan dari Pilihan-pilihan yang ada Nah misalnya saya ambil yang pop up Klik tahan geser ke bagian sini Maka dia akan seperti ini Selamat datang di website kami Amis yang baru ada Untuk memenangkan Nah cuman kalau di tengahnya goyang-goyang Itu enggak Enggak bagus Jadi pada bagian sini Yang behavior yang sudah kita atur Kita atur pada bagian sini Tensionnya Gak usah terlalu Banyak gitu kan Oh ini terlalu cepat Misalnya kita atur Nah bisa seperti itu Sedangkan lagi Ngomong lagi ini Enggak usah ada animasi Berarti pada bagian style Kita kasih non Ya Nah jadi pada bagian sini Kalau kita apply Nah bisa seperti ini Seperti itu Nah jadi kita tinggal atur Tambahkan behavior Tinggal atur in dan outnya Ya Lalu kalau sudah tinggal kita share Local file Kita export jadi video Next Kasih videonya Sample Kita kasih Sample final Misalnya Lalu kita save Dan kita finish Oke Tunggu pada bagian sini Preview Sample final Lagi proses rendering Nah jadi Ada dua pilihan Kita gunakan tadi Di bagian PowerPoint Untuk Pembuatan Preview Aneka template Dan untuk Memanfaatkan Dari model Ya dari model Yang sudah ada Di modul yang ke-11 Untuk video footage Kita bisa memanfaatkan Yang namanya Camtasia Nah ini sudah selesai Kita klik review finalnya Selamat datang di website kami Amis yang dibantu anda Selamat datang di website kami Amis yang dibantu anda Untuk meminta Tarang terbaik Oke Nah jadi seperti itu Nah jadi sangat mudah Ternyata kalau kita bikin Template untuk promosi Ya jadi untuk video promosi Nah ini Dan masih ada Yang bisa kita edit ya Tadi masih berburu Ya tapi kita nanti bisa Maksimalkan lagi Di bagian sini tadi Klik pada bagian sini Ambil pada bagian Remove Color Ya pada bagian Remove Color Yang ini Nah ini ada Pada bagian Remove Color Bisa kita atur Nah ini Difference Difference nya Berarti kalau ini Terlalu kurang tadi Harusnya kita tambahkan sedikit Nah Seperti itu Jadi gak ada Gak ada Ada hilang-hilang Yang kayak tadi Selamat datang di website kami Amis yang dibantu anda Untuk meminta Kalian tambahin Oke Nah jadi Disinilah kemudahan Untuk kita memanfaatkan Dalam pembuatan video promosi Ya Hanya dengan menggunakan PowerPoint Yang seperti ini Kita bisa menampakkan Video promosinya Dan juga Kita bisa menampakkan Pada bagian Model-model Yang sudah disediakan Di modul yang ke-11 Nyalai video The Fit Dan kita bisa ngeditnya Dengan menggunakan Aplikasi penghilang layar Green Screen Ya seperti Filmora Camtasia After Effects Ataupun juga ada Framer Jadi silahkan Sesuaikan dengan Kebutuhan anda Dan yang anda Bisa Gitu Ya kalau disini Saya lebih familiar Dengan penggunaannya Camtasia Maka Saya Ya saya gunakan Yang Camtasia Gitu Ya jadi Untuk editing Itu kembali Kepada bagian Individunya Yang terpenting Adalah Kita tidak Direpotkan lagi Untuk Menyediakan Materi-materi Seperti ini Ya jadi Sudah ada Bagian Bahan-bahannya Ibaratnya Kita tinggal Masaknya Jadi Pastikan dulu Untuk anda Memiliki Konten Promosinya Itu Di Kolam Digital.com Slash Live Video The Fit Ya itulah Demo Untuk Pembuatan Video Promosinya Semoga Video Tutor Yang bermanfaat Dan pastikan Anda Like Comment Subscribe Channel Ini Untuk Tidak Ketinggalan Update Videonya Saya Andi Hermawan Dari Kolam Digital.com Ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih